Liun fiqzu sa'atin min sa'atin Hendaklah yang punya rezeki itu, kata Allah Yang punya kelapangan, yang punya keluasan rezeki Hendaklah dia berinfak menurut kemampuannya Aneh kalimat ini Kalau punya keluangan rezeki Disuruh berinfak menurut kemampuan Berarti, kalau kemarin antur infaknya 25 ribu rupiah per bulan Sedangkan saldo di rekening antur, juta-juta Cicilan motor mampu, 750 ribu sebulan, sejuta sebulan Handphone cicil, belanja pakai, bayar nanti Mutang Rumah APR Motor, leasing Handphone leasing, mampu semua tuh Mutang semua Terus giliran infak Seuprin Sekedarnya jalan Allah bilang Liun fiqzu sa'atin min sa'atin Tapi yang antik dari ayat ini adalah Waman kudiro alaihi rizkuhu Teman-teman lihat di kata-kata kudiro Apa? Kudiro Kudiro itu Fi'lun mabniun lil majhul Artinya menunjukkan sesuatu yang Pasif Kudiro itu artinya disempitkan Lailatul qadar Pernah dengar? Inna anzalna mufi laylatul qadar Wama adaro kama laylatul qadar Kenapa laylatul qadar itu Ini kan kudiro Sama katanya Kuh da'ro Itu artinya disempitkan Kenapa laylatul qadar itu Pakai istilah qadar Sempit Karena saat itu Malaikan Allah turun Rahmat Allah turun Jadi para ulama mentadaburi Kalimat ini Dengan kata-kata Saat itu langitnya Allah itu Disesaki, dipenuhi oleh Semua kebaikan-kebaikan Makanya sempit Sempit itu sampai Udah gak ada space gitu Semua kebaikan Ada malaikat Ada turun Rahmat Allah Ampunan kasih saya Semua di malam dulu Turun semuanya Nah gambaran itu teman-teman Diterjemahkan oleh para ulama Kata-kata qadar itu Artinya disempitkan Ditakar Diukur Kayak kita kalau di pondok Siapa yang pernah masuk pondok Kalau makan dulu itu diambilkan Di bales aja juga ditakar kan Ini diambilkan Ini pak Ditakar Kudiro Waman kudiro alaihi rizkuhu Bukan rizkohu Tapi rizkuhu Waman Karena rizkuhu Kudiro alaihi Gitu sebenarnya kalimatnya Ditakar Disempitkan Dibatasi Di Apa Kalau kita Biasa main Anak main game Untuk anak-anak Kuotanya itu kita kasih batas gitu Ini cuma bisa sampai sekian Ya lewat dari ini Habis Pakai limit Nah ini kudiro Waman kudiro alaihi rizkuhu Siapa yang disempitkan rizkuhu Berarti saldonya minta Minta ampun Saldonya minta maaf Uangnya gak sebanyak Seperti yang orang-orang yang dilihat Yang parkir sekarang di kocek Sudah mulai Nah Dua ribu Lima ribu Ini contoh saja ilustrasi Ya Di kocek yang depan Nah Di kocek belakang yang untuk hadiah Ini ada Nah ini Yang ini teman-teman Sudah gak parkir lagi Eh sorry Yang ini Sudah gak parkir Yang parkir yang mana Yang ini Yang warnanya abu-abu Jadi kalau Ngasih istri itu udah mulai tari piring tadi Lihat ini tari piring Jadi kalau ngasih istri yang gini Siap-siap Nah hantum yang ngomong Tari piring Ayah bunda Abang kakak yang bayang Ramati Allah Waman ku diru alaihi rizkuhu Ayat ini Waktu saya pertama kali dengar Waktu saya pertama kali dengar Ayat ini Itu saya terkejut gitu Saya bilang Ini kok beda ya Sama koidah yang biasa Aku dengar ya Coba dengarkan Kalau orang ngasih himbawan Abang kakak Ayah bunda Siapa yang mau sedekah Silahkan sedekah Yang dikasih ke lapangan rezeki Boleh sedekah Yang enggak Enggak apa-apa Ngedit Quran Coba tiapain Buka-buka Itu jangan tengok saya Tengok Quran Kurannya bilang apa bos Kalau disempetkan Ayo Kalau disempetkan Ayo Kalau disempetkan Tetap Berinfak Dari harta yang Allah Telah berikan Apa Kesimpulan sederhananya Satu Dua Ada rezeki Lagi Lagi Langkah Sedekah Lagi Sempit Tetap sedekah Seratus ribu Langsung Nari-nari Apapun Banyak cerita Banyak cerita Susah kita mau Ngomong Orang itu Kalau dah lima Uruf itu M-A-L-A-S-A Adalah Sopad Maka Rasulullah Masuk dalam doanya Allahumma inni Itu kegelisahan Terhadap sesuatu yang belum terjadi Haz Huznut Kegelisahan Kesedihan Terhadap sesuatu yang sudah terjadi Antum Lihat fenomena Anaknya Bapak Gubernur Jawa Barat Yang meninggal dunia Dan satu Indonesia Mendoakan Masya Allah Masya Allah Tabarakallah Pasti ada amalan rahasinya Beliau ya Sampai satu Indonesia Mendoakan Nah Teman-teman Kehilangan anak Itu membuat sedih Itu namanya Huznut Sudah terjadi Tapi kalau Hamun Menakutkan Menyedihkan Sesuatu Menggelisahkan Sesuatu Yang Belum terjadi Allahumma inni A'udzubiqa binal Hammi wal hazani Wa'udzubiqa binal Ajzi Wal qasal Al ajzu Lemah Lemah fisik Lemah berpikir Lemah semangat Al qasal Menunjukkan malas Wa'udzubiqa minal Jubni Wal bukhli Al jubnu Pengecut Cowards Beraninya ngomong Di belakang Yang suka Bikin grup dalam grup Ngomongkan orang Di belakang Jele-jelekan orang Itu pengecut Namanya apa? Pengecut Di depan bagus Di belakang Jele-jelekan Di postingannya Muji-muji Di grup Whatsapp Cacimaki Ini pengecut Jangan tertipu Sama top T-O-P T-O-P Jangan tertipu Sama Top T yang pertama Tulisannya Apa? O Omongannya P Penampilannya Apa? Top T-O-P Tulisan Omongan Penampilan Jangan tertipu Paham? Paham? Dengar gak? Usap ngomongkan siapa? Tah Jangan pernah Tertipu sama Top Tulisannya Omongannya Penampilannya Copyrighting itu Gampang buat Teman-teman Hati-hati Allah bilang Tadi Itu namanya Kita ngomong tadi Al-Ajizuh Pengecut Kenapa dia jadi Pengecut teman-teman? Karena sedang menyembunyikan Aib yang besar Sedang menyembunyikan Kesalahan besar Maka caranya adalah Secara psikologis Orang sedang terancam Maka akan Mau nyerah Ketakutan Kalau ada pepatah Melayu Ini perlu saya jelaskan Biar Indonesia juga dengar ya Ada istilah di bahasa Melayu itu Ngukur baju di badan Pernah dengar istilah ngukur baju di badan? Siapa yang paham? Bisa jelaskan pepatah ini Palsafah Melayu Ngerti? Siapa yang orang Abang paham? Ngukur baju di badan? Hah? Oke Ayo siapa yang tau? Bill Bergaya sesuai sidokpet Bergaya sesuai sidokpet Oke Ini palsafah lama Palsafah tua Saya dapat ini pun zaman-zaman saya ini Tapi itu istilah Ngukur baju di badan itu Istilah lama Apa? Paham gak? Paham? Kok paham? Oke Hampir Nah kasih dua ribu lah Dia udah banyak dah duitnya Kasih dua ribu lah dia Jika ingin melakukan sesuatu Kita harus ngukur Oke Baik Saya izin minum sebentar ya Nanti Oh minum pakai tangan kiri Kamera terbalik Pintar Daripada saya kena serang Serang dulu kan Pak Alhamdulillah Nah ini contohnya Ngukur baju di badan Barusan saya praktekkan ini Ngukur baju di badan Teman-teman yang seluruh Indonesia Cesen Papua seluruhnya Dalam falsafah bahasa Melayu Ada istilah Ngukur baju di badan Jadi gini teman-teman Orang Pengertian dari ngukur baju di badan ini Maksudnya adalah Orang itu Berpikir Dengan cara Berpikir tentang orang lain Dengan cara dia berpikir Misalnya gini Otak dia tuh suka curiga sama orang Suka cheating sama orang Suka khianat sama orang Suka kalau bahasa Melayu Main bangsan Melayu tuh Tembak-tembak Jadi yang tuh yang buat dari Bandung Dari Jakarta Sesak nafas lah datangnya siapkan Siapkan sahabat pengaman Kalau saran saya belum berani Mendingan duduk di luar Atau nonton online dia Jangan offline Offline ini Uji nyali ya tuh Benar Banyak orang sesak nafas disini Ya Nyesal dia Abis itu tak berani datang lagi Olah garangnya Kajian apa tuh Aku bisa bangun subuh Oja dah syukur Alhamdulillah Jadi teman-teman Ngukur baju di badan Itu adalah sebuah palsapa Sebuah pengertian Orang itu teman-teman Berpikir tentang orang lain Sebagaimana dia biasa berpikir Saya ulang ya Dia berpikir tentang orang lain Sebagaimana dia biasa Berpikir Misal Orang ini nih Memang hobinya tuh Ngomongkan orang lain Hobi Ngomongkan orang lain Hobi jelek-jelekkan orang lain Hobi berperasa Ketentang orang lain Sudah Maka dia Akan berpikir Tentang orang lain Sama seperti dia berpikir Kayaknya orang itu Ngomongkan aku lah Kayak itu orang itu Curiga lah sama aku Padahal orang yang Diomongkan itu Nggak pernah terpikir Kayak gitu Karena dia biasa Melakukan itu Maka bagi dia Orang lain akan melakukan Hal yang sama Seperti dia Maka dia ketakutan Makanya ada penyakit Namanya Al-Bukhlu Eh sorry Al-Jubnu Pengacul Antum masih ingat Ayat Quran yang saya bahas Tentang itu Tentang apa Orang kafir Yang menghancurkan rumahnya sendiri Mereka punya istana Terus nengok Tentara muslim Pada nyerang Kata mereka Daripada istana ini Dipakai oleh muslim Diambil alih Mendingan Kita hancurkan Kan bodoh kan Istana dia bangun sendiri Rumah-rumah dia bangun sendiri Diancurkan pakai Tangan sendiri Apakah itu orang muslim Kesempatan Kau hancurkan Aku bantu ya Bantu hancurkan sekalian Kenapa dia bisa Begitu Dia punya Cara berpikir Kalau ini tempat Akan dikuasai oleh muslim Dia melihat Orang lain Sebagaimana dia Memperlakukan orang lain Itu namanya Ngukur baju di badan Bisa dipahami Akhir-khir Maka Antum Jangan heran Kadang-kadang ketemu Sama orang Kok bisa ya Dia memikir sampai segitu ya Aku tak sampai Mikirnya Coba Ngangguk-ngangguk dulu Oh Itu istilahnya Siapa yang baru tahu Dalam bahasa Melayu Palsafah Melayu itu Ada namanya Ngukur baju Di badan Jadi saya juga Pernah ngalami episode itu Teman-teman Dicaci maki orang Ditembak Dimarah-marah Di omel Di grup warna Sepanjang lebar Dan saya tengang-ngang Do you understand What is the meaning of tengang-ngang? Hah? Begini Yang dia pikirkan Aku tak terlintas Sikitpun Begini Jadi dia bilang Kau tuh Antum tuh Begini Antum begini Antum begini Saya baca Hah? Tak ada di otak aku Aku pikir kayak gini Tak sampai otak aku Mikir ke arah-arah sana Dia bisa mikir Sampai kemana-mana Dari situ Saya belajar Oh Ngukur baju Di Badan Dia nyerang saya Sebenarnya Itu yang ada di otak dia Paham gak? Paham gak Antum nih? Dia nyerang orang lain Bikin drama-drama Kan konten kreator nih Apa? Dia kan konten kreator Pandai bikin konten Apa kontennya top? Tulisan, omongan, penampilan Itu kontennya dia Hati-hati Antum sama top Hari dunia Mana sosmednya Mana kehidupan nyatanya Banyak gak yang beda Antara sosmednya Sama kehidupan nyatanya Antum jangan kira Sosmed itu gambaran kehidupan Sesungguhnya Indah Berapa banyak Kena tipu sama Murah banget tuh Wah Masya Allah Inspiratif sekali Safar sama dia Datang ke rumahnya Tengok sama dia Interaksi kita sama duitnya Pinjamkan duit Kasih duit Geser duit Kau tau sih Pada aslinya Kayak aku Bang Tolong belikan nasi goreng 20 ribu kasih Nasi goreng aku Begitu balik 18 ribu Baliknya cuma 2 ribu Dah Selesai 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 itu Dah Nasi gorengnya Saya sedekahkan lagi Apa yang mau saya lakukan Saya bukan mau makan nasi goreng Saya tau Nasi goreng berapa sekarang 13 ribu Berarti berapa dia ambilnya Dia ambil 5 ribu dari saya Saya kasih duit 20 ribu Dia pikir Saya tak tau Yang saya mau lakukan adalah Bukan beli nasi goreng Tapi ngetes Kejujuran 20 ribu Ya kau tak amanah Mana kau bisa pegang juta-juta Berapa putih alam Paham Teman-teman Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam itu Dari umur 0 Sampai 40 tahun Itu dapat julukannya Al-Amin Yang bisa dipercaya Dahlah Nggak usah cerita-cerita lain Kita bicara satu ya dulu Bapak Jujur Banyak tak lulus Makanya pengusaha-pengusaha muslim Yang hari ini katanya Penggerak-penggerak muslim Pengusaha-pengusaha itu Kenapa Bapak belum Berada satu-satu Berbagai macam cara Untuk pakai Coach ini Coach itu Coach-Coach Kota He Semua dipakai Kok nggak berubah Nggak ada progres Nomor satu Masalahnya dikejur Jujur Nggak yucur Nggak amanah Sangsut boy Kok mau bohongkan Ustadz Bohongkan Kiai Bohongkan guru Bohongkan mitra Bisnis Itu gampang Demi Allah Gampang Manipulasi data Itu kan bisa Hari ini muka Yang bisa di edit Apakah laporan keuangan Coba diulang Dengar lah Yang admin-admin Belakang Muka yang bisa di edit Apalagi Laporan keuangan Lah mudah sekali Saking pintarnya kan Ngedit foto Pakai Excel Saking pintarnya tuh Ngedit foto Pakai Excel Ngedit laporan keuangan Pakai Photoshop Paham gak Saking pintarnya Ngedit foto Ngedit gambar Pakai Excel Ngedit laporan keuangan Pakai Photoshop Paham gak nih Kalau untuk anak Nanti orang bilang Wah Ustaz pelit Sama anaknya seorang Berhubung kasih Bagi konkod Dpedekan Dia pikir Dia keren Tapi biarlah Yang penting dia bahagia Abang kakak Sampai mana tadi Sengaja saya pancing Ingat apa sih Apa yang di edit Laporan keuangan Pakai Photoshop Maksudnya Poles-poles dulu Tanggalnya di edit Dicarik fontnya Ribet sekali hidupnya Datang ke toko Supplier Bilang Tolong dirubah Tolong dirubah Tadi berapa harga aslinya 18 ribu Ah tulis 20 ribu ya Tulis 20 ribu Notanya dibedakan Dengar Pernah dengar Kejadian itu Yang turun Berapa juta Yang dilaporkan Berapa juta Nanti sampai Di lapangan Tinggal seuprit Seujung kuku Fakta atau mitos Kayak gitu Kata Antum Nyebut diri Pengusaha Kayak gitu Antum bilang Nyebut diri Sebagai saudagar Kayak gitu Antum nyebut Hamba Allah Terus begitu Dapat duit Bilang Saya ini Rzeki anak soleh Anak soleh dari Hong Kong Fakta gak Betul gak Betul gak Betul Tolong nanti dirubah ya Tolong nanti di ini kan ya Kenapa pula Jadi begitu Nah teman-teman Kebohongan-kebohongan itu Membuat orang itu Akhirnya jadi Pengecut Nah begitu dia dapat Duit haram Duit haram itu Yang bikin dia jadi Pelit Duit haram bikin jadi Pelit Bakhir Maka baginda Rasulullah Ngajarkan kita Allahumma inni Auzubika minal ajizi Wal qasad Wa minal jubani Wal bukh Itu satu paket Satu paket tuh ya Ini yang saya melihat burutannya Allahumma inni Auzubika minal hammi Wal hazani Kalau orang Kerjanya di kantor Kerjanya di perusahaan Yang mana Circle-nya Circle-circle Maksian Circle-nya Circle Lingkungan-lingkungan Yang ngajak dia Untuk tidak Tahan kepada Allah Itu Pasti Kena hamun Pasti Kena uzun Itu pintu masuk pertama Pasti Makanya Banyak orang hari ini Nggak bahagia Di kantor Orang lain Pengen dapat pekerjaan Enak tuh Kerja kau tuh Kata yang kerja Apa enaknya Aku tak bahagia Di tempat kerja aku nih Hamun Ingat yang kemarin Yang kita bahas Nih Capek Jenuh Bosan Masalah Bawa hantu Capek Padahal baru Zuhur Tuh Nggak boleh Dia udah mulai Kelur Padahal Zuhur Baru Asar Tuh Kencang-kencang Bawakan oksigen Capek Jenuh Bosan Apa kata Rasulullah Allahumma inni Auzubikamin Alhammi Walhasan Yang kedua Allahumma inni Auzubikamin Alhammi Walhasan Auzubikamin Ajizi Walkasali Al-Ajzu Al-Ajzu Artinya lemah Letoy Nggak bersemangat Lemah secara fisik Lemah juga secara mental Kau mau ngapa Nggak tahu Ustaz Mati pun Nggak jelas juga Apa semangat hidupmu Nggak ada Ustaz Nggak tahu lah Saya ini Kayaknya nggak bermanfaat Hidup saya ini Lebih bagus Jadi Ikan Nggak punya motivasi Al-Ajzu Tapi kalau ada yang sakit Ya kita maklumi Dia lagi sakit Ada sistem sarap Di otaknya Yang sedang putus Ada Karena narkoba Karena game Karena kejanduan Konten porno Itu habis Semua itu sistem sarap Al-Ajzu Al-Kasal 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 Artinya Malas Jamahnya Kusala Para pemalas Itu yang disindir Allah Dalam sholat Wa'idha komu ilas sholati Komu kusala Itu orang munafik Sholat ini malas Hamun Huznun Hamun belum terjadi Huznun sudah Jelas ya Belum Huznun Sudah Ini artinya lemah Ini artinya lima huruf Malas Wa'adhu Bika minal Jubni Wal Bukhli Al-Jubni Wal Bukhlu Al-Jubnu Teman-teman Artinya Pengecut Pengecut Ini tadi Saya bilang Yang mainnya Cara menipunya Pakai casing Gimana cara Pake casing Casingnya Pake top Tulisan Omongan Penampilan Tulisan itu Jangan cuma Antum kirai tulisan di facebook Tulisan di facebook Tulisan di instagram Tulisan di whatsapp Juga sama Status di bio Instagram Membranding diri Dengan image Tertentu Padahal Dia tidak berani Tetap balik mata Tapi ada orang yang sudah terlatih Memang Sudah biasa dia Tetap mata itu Tidak takut Memang dia dilatih untuk Itu Tetap matanya Tetap balik Diam Tidak berani dia Nah ini masih berani Hebat Jejak digital Bahasa tubuh Tatapan mata Ada bahasa-bahasa Yang tidak perlu Diungkapkan Itu diungkapkan oleh dia Sebenarnya dia sedang Membongkar Janti dirinya sendiri Saya belajar ilmu itu Dalam komunikasi itu Saya bilang sama Antum Saya dengan izin Allah Terjun di dunia public speaking Dari 2001 Karir profesional ya Maksudnya itu ngomong di depan Ngomong di depan publik Ramai kan Dan zaman 2001 itu kan Kelas jadi intensif Kan udah jadi ketua-ketua-ketua Ngomong di depan Ratusan orang Sampai dengan izin Allah 2022 ini Berarti berapa tahun itu Saya di dunia public speaking Ya baru 21 tahun Masih Belum lama sih Barulah Baru segitu Jadi natap orang Saya gak bisa jelaskan teorinya Itu kan Apa yang Allah titipkan Sedikit ilmu Jadi ketika orang itu Mau ngomong Terus dia bohong Itu kayak punya rasa gitu Kayaknya lagi nutupin sesuatu Ini orang ini kayak Sedang merasa bersalah Tapi mau ngaku Masih gengsi Nah itu nampak juga Cara ngomongnya Ada juga yang Yang jahit Secret admirer Di depan tuh kayak Tak Tak ini Berwi bawah gitu Jadi abang kakak Pura-pura Tapi sebenarnya Mengagumi dengan sangat Ada yang gitu Jadi kalau di depan tuh Oh Siapa itu Oh Ya Tahu saya Mau di depan orang Tapi di belakang Aku tuh ngefans Sama kayak perempuan Dikasih coklat Dikasih bunga Ya kan Apaan ini Coklat Taruh aja situ Apa Bilangnya apa Taruh aja situ Begitu kita balik Badat Aku berhasil Makan nasi Di Samarinda Coba bilang Basi Saya hatam Insya Allah Mempelajari perempuan Karena istri saya perempuan Alhamdulillah Istri saya perempuan Jadi saya pelajari Sifat-sifat perempuan Begitu Marah Kata diri Tidak Marahnya itu Cuma lima menit 23 jam Komal lima puluh lima menit Meraju Kok benar sih Ustadz Nah iyalah Saya kan nikah Sama perempuan Tapi yang di rumah Tidak Masya Allah Dengar ya Lagi dengar Wajib Dengarkan Ya kan saya bilang Saya tidak bisa Merubah Kalau ada yang materi Yang diambil Maka catat baik-baik Bukan Nasehatnya Yang pedas Apa Tapi Bisa jadi Atau tidak usah bisa jadilah Jangan-jangan Mungkin Hati kita yang keras Bukan nasihatnya yang pedas Mungkin hati kita yang keras Mungkin hati kita yang keras Mungkin hati kita yang keras